Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tukang Mekanik Teman-teman Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pada teman-teman yang sudah Kupot channel ini Semoga kalian selalu diberi Kesehatan Dan dimudahkan segala urusannya Amin Jadi teman-teman di video kali ini Saya akan berbagi informasi tentang Masih seputar C9 Untuk kali ini saya akan Membahas tentang sensor Sensor atau sensor speed atau Slonoid yang ada di engine ini Pertama kita lihat Jadi Ini ECM engine Nah disini Di konektor yang sini Yang sebelah kiri ini ya Ini untuk jalur ke sensor-sensor Atau ke switch Atau ke Slonoid Nah mari kita urut Nah Pertama ada sensor Ini sensor Atmospheric pressure Namanya Ini berfungsi untuk Membaca tekanan udara luar Ini nilainya fix Biasanya Sekitar 14,7 Atau kurang lebih lah Tidak terlalu jauh dari itu Biasanya 14,7 PSI Kemudian Ini Ada konektor yang masuk ke Kepala base engine ini Ini untuk Slonoid injector Jadi masuk nanti Akan dibagi menjadi Enam Enam Konektor Di dalam Di injector Nanti bisa kita lihat Setelah valve Povernya dibuka Nah kemudian Dari sini Disini Nah ini Ada konektor Dua kabel Ini Untuk Intake Temperatur Jadi untuk Membaca suhu Udara yang masuk Kedalam Ruang bakar Kemudian Disini Ada sensor Tiga kabel Ini Sensor Boost pressure Untuk Mengetahui Atau untuk Pembacaan Pressure Udara yang masuk Ke ruang bakar Kemudian Disini Ada lagi Konektor Dua Nah disini Ini ada Relay Relay ini Untuk Heater Teman-teman Untuk Pre-heat Air Air Apa Air heater Pemanas Udara Udara yang masuk Ke ruang bakar Nah Kemudian Disini Kabel lagi Disini Disini ada Konektor Dua kabel Ini Untuk Clonate Hay pump Ini Untuk Mengatur Ini arus Secara Proposional Yang diatur Oleh CM Masuk Untuk Mengatur Switch plate Pada Pompa Piston PAM HI PAM Nah Kemudian Ini Satu lagi Konektor Disini Ada Konektor Dua kabel Ini untuk Sensor Coolant Temperatur Oke Kita kembali Lagi Kesini Nah Ini ada Jalur lagi Kabel Dari sini Ke bawah Ini ada Sensor Engine Oil Pressure Untuk Pembacaan Tekanan Oli Engine Nah Kemudian Ada lagi Ini Ada kabel Lagi Disini Nah Ini Masuk Ini Ini Untuk Engine Speed Teman Teman Ya Speed Timing Ini Ada Dua Yang Satu Primary Dan Scandary Disini Kemudian Ini Ini Nempel Di Sender Head Ini Dari Konektor Sini Masuk Ke Sender Head Ini Sensor Actuation Pressure Ini Untuk Membaca Pressure Yang Dihasilkan Oleh Pompa Ini Pompa Hiwi Pump Oke Untuk Pengenalan Sensor Ataupun Switch Atau Selonoid Sudah Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh